Baik, ada telepon ke yang masuk, kita coba... angkat dulu, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Sri di Sempur floats moment. Oh iya, silahkan salawat dulu mbak Sri. Allahumma Sawitz died in the Muhammad Ali in the Muhammad Ali... Allahumma Sawitz wa salimah barikali. Ada yang ditanyakan, silahkan langsung ke doktor saja. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ini saya ingin menanyakan dokter Mungkin di luar tema Boleh? Ya boleh baik Silahkan Tadi kan dokter membahas tentang tidur setelah subuh ya Ya Kalau di kitab-kitab dulu gitu kan Saya kan seorang santri Kalau tidur di setelah subuh itu kan gak boleh Betul Tapi ternyata dari santri pondok kami juga Ada dokter yang dia itu sakit Sakit migren Tapi migrennya tuh aneh dok Kalau sakitnya parah itu Dia tuh gerak resep itu loh dok Badanya itu gerak Gerak-gerak terus gak bisa diem Gak bisa digerantiin juga Katanya kalau digerantiin sakit Terus dia juga gak bisa ngomong Gak bisa ngomong Terus Kalau mau gerak juga Kepalanya sakit Itu setelah ditelusuri Ternyata Dia katanya Sebelum dia mondok Itu sering tidur pagi Karena Dia sendiri kan Cacat Waktu dia mau sekolah Sama orang tuanya gak boleh Terus setiap teman-teman Atau setiap teman-teman seumurannya sekolah Karena dia gak mau stress Terus dia tidur Jadi setiap jam 7 tadi dia tidur Sampai jam 12 siang Itu terjadi berulang-ulang dokter Terjadi berulang-ulang Sampai akhirnya dia sakit Kena saras otak Iya Sampai Semua jadinya itu Belasan tahun belum sembuh Yang ingin saya taniakan Apa ya Akibat dari tidur pagi itu Sampai sefatal itu Kalau dari segi medis dokter Mungkin itu saja Sebentar Jika dalam kondisi normal Apakah belionya bisa aktivitas biasa Seperti orang normal Aktivitas Ya kalau di posisi normal Belionya bisa Bisa aktivitas biasa Tidak kalau lagi sakit Gak bisa ngomong Badannya tidak-terak terus Baik-baik Coba itu saja Nanti Nanti saja dokter Waalaikumsalam 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 Jika dalam kondisi normal Belionya bisa aktivitas Seperti Ya normal Sehat Artinya Sebetulnya Secara organ tubuhnya Berarti Tidak ada kurang loh ya Artinya normal Sebetulnya Tidak ada kecacatan Atau mungkin Hilang fungsi Atau mungkin Ada organ tertentu Yang tidak Tidak dapat Beraktivitas dengan sempurna Ternyata bisa semuanya kan Begitu Nah kemudian Ada kondisi tertentu Jika sakit Keadanya tadi Yang disebutkan Tidak terkendali Kan begitu intinya Nah Kalau saran kami Coba ke dokter Saraf Ke dokter Saraf Nanti jika dokter Saraf Menemukan bahwa Oh ini ternyata psikologis Nanti akan Direkomendasikan Ke dokter Psikiater Biasanya Atau mungkin Sebelum ke psikologis Ke psikologis Dulu Begitu Jadi Tetap bahwa Kita harus Cari tahu Ini Kenapa Sebabnya Begitu Nanti kalau sudah tahu Sebabnya apa Pengobatannya pun Arahnya jelas Tapi kalau sebabnya Tidak tahu Maka Apa Obatnya Arahnya kemana Tidak tahu juga Jadi yang paling penting Menegakkan diagnosa dulu Jadi saran kami Ke dokter Saraf Sudah Nanti minta Apa Dinilai Jika memang Nanti ikuti saja Apa yang Kata dokter Saraf Apa Rekomendasikan Seperti itu Nah Kalau tadi Apakah ini Dari Kebiasaan tidurnya Yang seperti itu Sebetulnya Tidak Tidak secara langsung Juga Dan mungkin Bisa saya Apa Pendapat saya Tidak ada kaitannya Sebetulnya Tadi yang Separah itu Separah itu Gerakan yang tidak terkendali Itu Akibat Tidur yang kebanyakan Di pagi hari Bukan dok Mungkin bukan Tetapi Bisa jadi Ini Ini ada keadaan ya Ada keadaan Dimana bahwa Jika seseorang itu Sangat stres berat Kemudian Faktor psikologisnya Itu tertekan Luar biasa Maka Pada keadaan tertentu Bisa tidak terkendali Bisa tidak terkendali Kalau kita yang masih normal Kalau ada stres berat Tekanan Tertentu Pada Apa Pada psikologi kita Kita Masih Masih Apa Masih dalam Kendali kita Gerakan semuanya Ucapan semuanya Walaupun tetap Kadang detak jantung Di luar kendali kita Kadang-kadang kita berdebar-debar Kan begitu Nah Tapi pada Orang tertentu Itu bisa menjadi Sesuatu yang Tidak terkendali Ya Jadi Sudah masuk ke Kondisi Gangguan Psikologis Begitu Nah Jadi Saran kami Ke dokter Sarap saja Jadi Barangkali Mungkin hanya faktor Psikologi Karena Buktinya Kalau sedang Sehat Ya Belionya Mampu beraktifitas Secara normal Mungkin Itu Jawaban dari kami Kalau untuk Apa Namanya Apakah itu Dari Tadi Dari Habis Habis subuh Kemudian tidur lagi Ya Kalau Itu dibandingkan Dengan Tekanan Psikologis Dia Pengen sekolah Tapi tidak boleh Sama orang tuanya Ya Lebih berat Faktor yang kedua Tadi Iya Itu lebih menekan lagi Seperti itu Jadi Trauma psikologis Itu Jika tidak terkendali Ya Mampu Membuat Orang Seperti itu Itu mungkin Yang bisa Saya jelaskan Saran kami Penting sekali Untuk menegakkan Diagnosanya Jadi harus ke Dokter Saraf Yang terdekat Di sana Semoga Semua diberikan Kesehatan Amin Baik Kita masih teruskan Di tema kita Pagi ini Puasa Semakin Sehat Ya Oke Gimana dok Diteruskan lagi Tari yang sempat tertunda Jadi Puasa ini Upaya untuk Revitalisasi Tubuh kita Jadi Bagi yang sudah Apa namanya Mungkin Punya Pola makan Yang salah Yang tidak teratur Yang berlebihan Maka dengan puasa ini Ini adalah Latihan Untuk kembali Di refresh lagi Begitu Sehingga Mempunyai Pola makan Yang sehat Yang teratur Kemudian Sama Faktor psikologis Ya Ini adalah Riyadh Latihan Ya Jadi kan puasa itu Menahan Menahan untuk tidak marah Menahan untuk tidak Tidak Maksiat hati Jadi Jadi kan Ini kan sejalan Dengan Dengan definisi sehat Bahwa tubuh kita itu Dikatakan sehat Jika sehat Lahiriah Batiniah Begitu Jadi tidak bisa kita itu Berupaya Hanya Sisi dohirnya saja Sisi batiniahnya Kita tidak ada upaya Ya salah Begitu Tetap bahwa Dua-duanya harus berimbang Bahkan mungkin Kalau Kalau pendapat saya pribadi Itu psikologis Lebih Lebih berpengaruh Terhadap diri kita Lebih Bengaruh terhadap Kebugaran tubuh kita Begitu Jadi Jadi Kita harus Inventarisir Apa saja Yang masih menjadi Kebiasaan kita Yang buruk Nah saat Ramadan inilah Ini 30 hari ini Saat yang tepat Untuk latihan Untuk riadoh Begitu ya Jadi Kita akan nanti Dapat Sehat Sumutasihu Puasa Maka sehat Ya kita akan dapat Tapi kalau kita Puasanya Hanya puasa saja Sekedar menggugurkan Kewajiban Hanya tidak makan Dan minum Ya maka kita tidak akan dapat Manfaat sehat itu Begitu Oke Terima kasih